Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 5 Oktober 2022 Rabu Pekan Biasa ke-27 disusun dan dibawakan oleh Frater Carlo Tuga SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1-4 Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat Ketika ia berhenti berdoa berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya Tuhan ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya Maka Yesus berkata kepada mereka Bila kalian berdoa katakanlah Bapak dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya Dan ampunilah dosa kami Sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Belajar berdoa dari Yesus sang guru Sebagai orang beriman Kita tentu sudah mengenal Dan mendaraskan banyak doa Dalam keseharian hidup kita Salah satu doa yang kita kenal Adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri Kepada para muridnya Seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini Yaitu doa Bapak kami Doa Yesus ini sebenarnya Lahir dari permintaan yang jujur dan rendah hati Dari para murid Yang mau belajar cara berdoa yang baik Dari Yesus sang guru Dari doa Yesus ini Kita dapat belajar beberapa hal Pertama Penyadaran diri tentang kepada siapa kita harus berdoa Kedua Penyerahan diri secara total dihadapan Tuhan Ketiga Penyadaran diri akan kelemahan Dan kerapuhan manusiawi kita Dan yang keempat Memohon berkat dan perlindungan dari Tuhan Setiap hari kita berdoa Berdoa secara pribadi Berdoa secara bersama-sama sebagai satu komunitas Berdoa di gereja setiap hari minggu Dan sebagainya Doa menjadi nafas hidup kita Karena dengan berdoa Kita menjalin hubungan personal Dengan Tuhan yang kita imani Namun Pertanyaan refleksi untuk kita Apakah doa sungguh menjadi kebutuhan untuk kita Ataukah kita berdoa hanya untuk dilihat oleh sesama Ataukah kita berdoa hanya saat kita menghadapi situasi sulit Ataukah kita berdoa hanya untuk memenuhi kewajipan kita Sebagai orang beriman Saudara-saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Pada akhirnya Doa bukanlah sekedar memohon Akan terjadinya hal-hal yang kita inginkan Atau bukan soal seberapa lama Waktu yang kita habiskan untuk berdoa Tetapi doa adalah penyadaran diri sepenuhnya Bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya pada Allah Maka seperti para rasul dalam Injil hari ini Kita pun seharusnya dengan rendah hati meminta kepada Tuhan Sang Guru Untuk mengajari kita cara berdoa yang baik Mari Tuhan Yesus Sang Guru doa sejati Engkau telah mengajarkan kami bagaimana harus berdoa kepada Bapak dalam hidup kami Kuatkanlah kami untuk selalu setia dan sabar dalam berdoa Sehingga pada saatnya nanti Kami boleh memperoleh kerahiman dan kebesaran Allah di hari-hari hidup kami Bimbinglah dan sertailah kami selalu Agar kerapuhan dan kelemahan manusiawi kami Tidak membawa kami kepada kebinasaan Tetapi senantiasa menyadarkan kami Untuk terus mengandalkan dikau dalam hidup kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kami Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup saya Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelorodot.org Terima kasih telah menonton!